Aduh, tadi ada satu soal nih Soalnya pembahasannya pendek Aku harus tertutupin sama ini tadi Jadi ada soal bonus dari aku sendiri ya Soalnya adalah Jika aku punya FX Dibagi menjadi selang dari ini 3X Tambah 3 Untuk X Kurang dari sama dengan 3 Terus negatif 6X Tambah 30 Untuk 3X 8 Terus ada 6X Dikurangi 66 Untuk X Lebih dari sama dengan 8 Terus yang ditanya adalah Integral F aksen X Dx Dari 2 Sampai 9 Nah, lo ini gimana caranya? Gampang, jangan panik Perhatikan bahwa Integral dari F aksen X Adalah F F itu sendiri gitu Fungsinya sendiri gitu Fx ada gitu Jadi Fx gitu Kalau integral dari F aksen X Jadi Fx doang Berarti Integral dari F aksen X Dari 2 sampai 9 Hanyalah F9 Ya F9 Dikurangi F 2 Gitu Ini dari Ini kan berarti Sama Ya, jadi F9 Dikurangi F2 Dimana Fnya adalah ini Kita tinjau F yang mengandung 9 Ada disini Jadi 6 Dikali 9 Dikurangi 66 Dikurangi dalam kurung F2 nya F2 nya yaitu disini Ini terdapat 2 nya Berarti 3 Dikali 2 Sampai 3 Ini akan sama dengan 72 Dikurangi 66 Berapa? 72 Dikurangi 66 Negatif Eh Eh 6 kali 9 itu berapa? 54 54 Dikurangi 66 Negatif 12 Dikurangi 6 Tambah 3 9 Sama dengan Negatif 21 Nah, gitu doang Gampang ya? Cuma terikai aja sih Cuma 2 menit Oke Soal selanjutnya adalah Carilah Rumus umum Atau Rumus lain Untuk lingkaran Ditinjau dari Segi polinomnya gitu Ini kan lingkaran itu kan Asalnya kayak gini Bisa dihitung dengan Segi 4 Loh, segi 4 Tapi errornya ada segini gitu Ada banyak Terus Lingkaran juga Bisa diaproksimasi nilainya Dengan Segi Berapa nih? Bagi gini Segi 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kan Errornya cuma segini Lebih kecil Berarti Kalau seginya menuju Tahingga Ini akan sama dengan PR kuadrat gitu Ya Konsepnya gitu Kita disuruh cari rumus Rumusnya gitu Ini jauh pertama kali Aku ambil Yang segi 6 itu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Anggap ini bagus Gembarnya Terus aku bagi Menjadi 6 segi 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 segi 3 ya Untuk mencari luas Si Ininya Luas Segi 6 ya Aku mau cari Dengan Cari luas 1 segi 3 Terus dikali 6 gitu Ya Luas segi 3 nya adalah Kita tahu bahwa ini adalah Menjadi-jadinya R R ya Dimana ini punya Sudu teta Teta itu adalah Seluruh lingkaran Kan 360 derajat Dibagi menjadi berapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 sudut sama panjang Berarti 2 pi per 6 Ya 2 pi per 6 Teta sebenarnya 2 pi per 6 Ingat Bahwa jika aku punya Segitiga sembarang Misalkan ini A B Ini Psi Luas lingkaran Eh Luas segitiga nya adalah Setengah Apit Apit Dikali Sin yang mengapitnya Gitu ya Berarti Ini Luas segitiga Luas satu segitiga untuk ini adalah Luas satu segitiga ya Sama dengan Oh Pertama kita harus Mencari si Ininya dulu Apa Si alasnya dulu Kan luas segitiga Eh gak usah deh Kita kan pakai caranya itu Sama aja Sama aja deh Ini adalah 2 pi per 6 2 pi per 6 Karena disini ada 6 lingkaran Eh 6 segitiga Berarti Luas total segitiga nya Atau luas Approximasi lingkaran nya Adalah sama dengan Setengah Dikali 6 Dikali R kuadrat Dikali sin Dikali Eh sin 2 pi per 6 Berhatiin Ini segi 6 Ini nya angka 6 Ini nya angka 6 Jadi untuk luas Segitiga Eh Luas untuk N Segitiga Adalah Luas segitiga Eh Luas Approximasi Buletannya Untuk N Poligon adalah Setengah 6 nya jadi N Jadi R kuadrat Ini sin Dikali 2 pi 2 pi dibagi N Ya Berarti Luas lingkaran nya Akan sama dengan Ketika si N nya itu Seginya banyak banget Gitu Akhirnya kan nilanya Mengaproximasi Tetapi Untuk Mencapai tahinga Untuk limit N Mencapai tahinga Dari 1 per 2 N R kuadrat Dikali sin Pi Eh 2 pi Per N Ini berarti akan Sama dengan Luas Lingkaran nya itu sendiri Yaitu Sama dengan Pi R kuadrat Itu ya Menarik nih soalnya Tampang Sekarang Karena masih ada waktu 2 menit lagi Aku mau ninjau Yang kalau si Segi banyaknya itu Ada di luar Misalkan Jadi Sini lingkaran nya Ada di dalam Segi banyaknya Nah lingkaran Ini juga sama Kalau Segi Segi Apa Segi Banyaknya itu Sudutnya makin banyak Atau N nya menjuta hingga Itu akan Errornya akan semakin dikit Kalau kita ingin menghitung Luasnya untuk yang ini Sama Kita bagi menjadi 6 segi 3 dulu Dengan kita ketahui Teta adalah 2 pi per 6 Sama kayak yang tadi 2 pi per 6 Konsepnya sama kayak yang tadi sih Berarti kita harus mencari Luas 1 segitiganya Sayangnya gimana Sama aku cari dulu ke sini Untuk cari tinggi segitiganya Dimana ini kita tahu ini R Dan ini adalah Teta per 2 nih Sudah ini adalah Teta per 2 Atau sama dengan V per 6 Teta per 2 kan sama dengan V per 6 Tinggal dicore itu 2 Ini aku misalkan Sama dengan Alpha Sudut alpha nih Alpha Berarti Aku ingin cari Karena luas segitiga itu adalah Kita telah jelas nih Tinggi segitiganya adalah R Kita butuh alasnya Nah Alasnya itu adalah Ini Alasnya adalah Kita cari dulu ini Berarti kita pakai tangan Dimana tan alpha Ini akan sama dengan Desa Depannya ini misalkan aku A A Dibagi R Dimana A adalah 2 tan alpha 2 tan alpha Eh Nggak A sama dengan Tan alpha kali R Karena alasnya itu adalah 2A Karena alasnya itu adalah 2A Ini berarti alasnya 2A Berarti alasnya akan sama dengan 2R tan alpha ya Kita ubah Terus luas satu segitiganya adalah Tinggal dikali tinggi Tingginya adalah R Jadi luas satu segitiga ini akan sama dengan 2R kuadrat Tan alpha Dimana alfanya adalah V per 6 Luas satu segitiganya Berarti luas 6 segitiganya adalah Sama kayaknya 2 dikali 6 R kuadrat Tan Dan V per 6 Berarti Untuk segi N Segi N Ini akan sama dengan 2 dikali N R kuadrat Tan V per N Ya Karena ini 6 Ini 6 Ini 6 Jadi kalau N N N gitu Berarti luas lingkaran akan sama dengan Ketika limitnya yang menunjukkan hingga Dari 2 N R kuadrat Tan V per N Ini akan sama dengan V R kuadrat Gitu ya Gampang Nah Untuk tesla integral Udah 9 part nih Udah banyak Mungkin Nanti kita lanjut Bahas yang lain ya Bye bye